Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ojo Lali Ngaji bin Uribmu Aci Baiklah di dalam video ini kita akan membahas mengenai seputar zakat Di masyarakat zakat ini ya terkadang mereka mentasrufkannya Atau memberikannya kepada guru misalnya ya guru ngaji Kemudian terkadang kepada masjid, terkadang kepada orang miskin dan lain sebagainya Yang kita bahas bukan yang kemana-mana ya Kita bahas mengenai bagaimana sih hukumnya kalau zakat itu diberikan kepada masjid Nah ini kan terjadi dengan masyarakat ya Bagaimana zakat itu diberikan kepada masjid Apakah sah atau tidak, ataukah boleh atau tidak Maka disini antum bisa membuka di dalam kitab Ya, Natu Talibin pada Jus 2 halaman 192 Bismillahirrahmanirrahim Wala yusrofu minat zakati syai'un Li kafni mayyitin au bina'i masjidin Jadi tidak dipergolihkan Mentasrufkan Atau memberikan zakat Untuk ya, untuk gunanya untuk Sebagai membeli kafan Bagi mayat Bagi jenazah Atau bina'i masjidin Atau tidak boleh juga digunakan untuk Membangun masjid Nah, zakat itu diberikan kepada mustahiknya Yaitu As-sunaf Samaniyah Ya Qawluhu wala yusrofu minat zakat ila akhirihi Yang dimaksud dengan Dawuhnya Ulama Yaitu Kalimat wala yusrofu minat zakat ila akhirihi itu Hadha yu'alamu min kawlihi Wa'iqta'uha li mustahikkiha Disitu bisa mengambil Bisa Apa namanya ya Memberikan kita kefahaman ya Bahwasannya Yang namanya memberikan zakat itu Ya kepada mustahiknya Idhma dhaqarum minal kafni Wabina'i masjidin Laisa min mustahikkiha Membuat zakat itu dibelikan untuk Kafan Atau digunakan untuk membangun masjid Maka itu bukan Termasuk daripada Mustahik Mustahik Zakat Jadi mustahik Atau orang yang menerima zakat Kan sudah kita tahu ya Ada As-sunaf Samaniyah Ada golongan Delapan Dan disitu tidak ada masjid Itu satu pendapat ya Di dalam Ia'anatut Tolibin Mudah-mudahan mencerahkan Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh